Intro Dalam rangka mengembangkan keterampilan guru dan tenaga pendidik Sekolah Dasar Al-Islam Ad-Ishikoh mengadakan bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru dalam media pembelajaran di era digitalisasi Bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru dalam media pembelajaran di era digitalisasi ini dilaksanakan di lingkungan sekolah SD Islam Ad-Ishikoh yang berlokasi di Jalan Karanggan 2 Tanjung Pinang Palangkaraya Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari terhitung dari tanggal 8 Juli hingga 10 Juli 2024 Untuk pembelajaran kita tadi yang saya lakukan dengan Bapak Abdul Ajis Dimana materi tentang digitalisasi media pembelajaran sangat bermanfaat bagi kami guru-guru yang mungkin masih baru memulai mengenal apa itu sih media pembelajaran digitalisasi Kemudian pembelajaran yang diberikan pun sangat bermanfaat dan sangat memperdalam pengetahuan kami Dan kesannya semoga di kegiatan selanjutnya Bapak Abdul Ajis bersedia memberikan pembelajaran yang lebih interaktif lagi bagi kami guru-guru yang masih belum mengerti lebih dalam tentang media pembelajaran digitalisasi Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para guru dan tenaga pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta meningkatkan kualitas pendidikan di era digitalisasi terutama di daerah-daerah yang masih minim akses terhadap teknologi Semakin era maju ini kan digitalisasi semakin berkembang Jadi memang harus punya terobosan-terobosan baru bagaimana media pembelajaran ini harus menggunakan teknologi Cuma yang menarikkan disini kita ada perbandingan juga untuk anak-anak kita yang ada di daerah terutama di daerah 3T, tahun depan ke 3T luar Indonesia bagaimana kita mencari solusi, mencari inovasi-inovasi baru tentang media pembelajaran yang disini Tapa Langkah Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Meliputan Sambit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!